Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Cerita Horor Misteri Kemunculan Siluman Buaya Putih di Sungai Krian, Cirebon Dikutip dari Santai Aja Jika berkunjung ke kota Cirebon, Jawa Barat, kita akan melintasi Sungai Krian Selain menyimpan banyak cerita horor, sungai ini menjadi saksi sejarah dalam perkembangan Cirebon Namun dibalik itu, Sungai Krian juga menyimpan banyak mitos dan cerita horor Yang kerap menggegerkan warga pantura Jawa Barat itu Tak heran jika sungai ini selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis Salah satunya kemunculan siluman buaya putih Tak jarang orang hanyut di sungai ini Dan pencariannya harus melibatkan banyak orang Kalaupun ditemukan biasanya sudah dalam kondisi sudah tidak bernyawa Peristiwa dengan peristiwa hanyutnya orang ini kerap dikaitkan dengan siluman buaya putih Sebagai penunggu sungai tersebut Kalau logikanya memang orang yang tenggelam di sungai rentan meninggal Tapi di sungai ini memang kental dengan mitosnya seperti siluman buaya salah satunya Ujar warga sekitar Selain itu, letak sungai Krian Cirebon tidak jauh dari situs Lawang Sanga di kampung Mandalangan Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lembah Wungku, Kota Cirebon Seperti diketahui, situs bersejarah Lawang Sanga yang dekat dengan sungai Krian menyimpan banyak mitos Tentang munculnya sosok siluman buaya putih Buaya putih tidak buas karena diyakini merupakan kutukan oleh Sultan Ujar Juru Kunci Lawang Sanga Cirebon Suwari Masyarakat meyakini buaya putih yang hidup di sungai Krian itu sebagai penjaga situs Lawang Sanga Dia menuturkan buaya putih yang hidup di sungai Krian merupakan jelmaan salah seorang putra dari Sultan Sepu Syamsuddin Marta Wijaya Diketahui anak dari Sultan Syamsuddin yang dikutuk menjadi buaya putih bernama Elang Angka Wijaya Dia dikutuk karena semasa di dunia tidak pernah patuh terhadap perintah ayahnya Elang Angka Wijaya memiliki kebiasaan kalau makan sambil tiduran tengkurat Sultan selalu menasihati agar tidak seperti itu lagi Kerap diabaikan Hingga akhirnya Sultan berucap anaknya kalau makan tengkurat seperti buaya Ucapan orang tua dulu kan manjur Ujar dia Sejak menjelma menjadi buaya putih Elang Angka Wijaya hidup di lingkungan salah satu kolam yang ada di bangunan keraton Kesepuan Namun menginjak usia dewasa buaya putih tersebut pindah ke kawasan Sungai Krian Buaya tersebut dikabarkan sering menampakkan diri di hadapan warga sekitar Bahkan warga sudah menganggap biasa terhadap penampakan diri siluman buaya putih itu Maka dari itu di kampung kami ada tradisi yang tidak bisa kami lewatkan kata dia Kena tidak mikian Suwari mengatakan mitos buaya putih di Cirebon itu menjadi pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari Salah satunya upaya untuk terus menjaga kebersihan dan melestarikan sungai Hingga saat ini masyarakat sekitar Sungai Krian masih mempercayai mitos buaya putih tersebut Bahkan ada tradisi tersendiri saat masyarakat melihat penampakan buaya putih Tradisinya melempar tumpang ke sungai Kalau ada masyarakat yang melihat itu kemudian sungai dibersihkan Intinya sama-sama menjaga lingkungan ujar dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat